Ijazah dikir korekat sammania Ini nisbah kepada Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Peguruan oleh orang banyak diantaranya datuk orang payah Orang yang mengambil korekat sidin dan mengamalakannya pertama dibari mahrifat Nangka dua dibari husnul khatimah Nangka tiga dibari sugih dengan hartanah halal Mujerah Ma'amalakannya pagi dan sore Yaitu jangan kali ingat La ilaha illallah seratus enam puluh enam kali Biar mata membuka La ilaha illallah seratus enam puluh enam kali Kemudian Huuu tujuh puluh tujuh kali Ini nang bujurnya Nang bujurnya nak apa ulangnya La ilaha illallah seratus enam puluh enam kali Huuu tujuh puluh tujuh kali Apa ulangnya lagi kalau ada yang tersampak menulis La ilaha illallah seratus enam puluh enam kali Huuu tujuh puluh tujuh kali Pagi sore Insyaallah diberi mahrifat Rizki luas manhala sugih dan husnul khatimah Ada pun supaya dimasukakan di dalam gulungan wali kutub Doanya Allahumma ufir biumati Sayyidina Muhammad Allahumma alhamma umata Sayyidina Muhammad Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad Allahumma ajibur umata Sayyidina Muhammad Empat kali berturut-turut Sesudah subur Apalagi sesudah sore Maghrib atau asa Ini ditulis di buku wali kutub Bini-bini kelahan kemahamalakan ini Di balik pangkat wali kutub Allahumma ufir umati Sayyidina Muhammad Allahumma alhamma umata Sayyidina Muhammad Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad Allahumma ajibur umata Sayyidina Muhammad Sekali lagi Allahumma ufir umati Sayyidina Muhammad Allahumma alhamma umata Sayyidina Muhammad Allahumma astur umata Sayyidina Muhammad Allahumma ajibur umata Sayyidina Muhammad Amat kali berturut-turut sesudah subuh jadi limba ma'amal akan berikir la ilah illallah 166 Allah 66 77 doanya 4 kali mulut Allah ma'am Allah ma'am Allah ma'am Allah ma'am Allah ma'am jangan ragu-ragu pasti kita pertama diberi ma'rifat dua suki tiga musnah 4 dijadikan wali kutub jangan ragu-ragu pajangkan dua mata baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah di dalam hati kalau bisa tidak ada Tuhan yang bujur pecah oleh Allah lama sudah hendak tiga aja buka mata keduanya ditutup dengan Muhammadur Rasulullah atau sayyiduna Muhammadur Rasulullah itu penutupnya itu mengarahnya telqin dikir Rasulullah melajari Sayyidina Ali dengan telqin dikir disuruh Sayyidina Ali memajamkan kedua mata Rasulullah pun memajamkan dua mata Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali mendengarkan Rasulullah membaca tiga kali berturut-turut sudah itu lalu Sayyidina Ali disuruh membaca berturut-turut tiga kali dengan memajamkan dua mata ujar ulama subiyahnya ditutup dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah penghabisannya jadi ijazah telqin pikir Abah sampaikan kepada semua anak Abah hari ini dengan sebagaimana Rasulullah merajari Sayyidina Ali jadi mari kita sama-sama memajamkan kedua mata kita dan anak Abah mendengarkan Abah membaca serongonan tiga kali berturut-turut kemudian serempak anak Abah membaca tiga kali berturut-turut sambil pajam mata Abah mendengarkan kemudian ditutup sama-sama dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah kita mulai pajamkan dua mata La ilahe illa Allah La ilahe illa Allah La ilahe illa Allah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallahu Alaihi Wasallam nah itu talqin berfikir waktu ikam berfikir karena amalakan berpajam sekurangnya tiga kali amun ikam handak sepuluh ya sepuluh tapi bupajam mata amun tak lima puluh menak seratus kan kita rajin ada kalau minta bertahlir nah jadi baik nang baka pala tahlirnya baik nang kumpat sama-sama berpajam mata membuka matanya sesudah tuntun dan waktu membaca Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abah ijazah kan terpikir seperti ini bagaimana abah dapat ijazah daripada beberapa puluh guru abah sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam puluh terima nah itu adapun khadilatnya InsyaAllah Husnul Khatimah sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut berpajam mata ditutup Sayyidina Muhammadur Rasulullah sekurangnya terserah mengamalkan pagi sore atau setiap habis sumbah yang lima waktu atau waktu-waktu pengamalan terserah aja dan hitungannya sekurangnya tiga kali berpajam itu kalau anda kelapih bagus juga terserah aja nah udah diterima ijazahnya talukin dikir selamat menikmati selamat menikmati